Intro Halo Sobat Medkom, apa kabar? Salam sehat selalu, semoga di tengah wabah yang masih belum berakhir Entah sampai kapan ini, kita semua dalam kondisi yang selalu diberi kesehatan Jauh dari segala penyakit, terutama virus corona Yang memang sampai saat ini, kita semua tahu belum ditemukan vaksinya Tapi jangan khawatir, pekan ini kita kembali dalam crosscheck Masih bersama saya Indra Molana Dan kita kali ini akan membahas tentang Kemungkinan tetap digelarnya pilkada serentak pada bulan Desember 2020 ini Meskipun pandemi masih belum berakhir di negeri ini Dan bagaimana sebenarnya persiapan Ketika ada kritik di kondisi normal saja Kadang-kadang persiapan yang sudah dianggap matang masih banyak kekurangan di sana-sini Bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah bisa pilkada kemudian di satu TPS harus menjaga physical distancing? Lalu bagaimana pola kampanye? Bagaimana soal penambahan anggaran bagi para panitia misalnya Penyelenggara pemilu di berbagai daerah Menyiapkan alat-alat atau alat perangkat APD begitu ya Untuk bisa terhindar dari penyakit yang menular ini Kita akan segera cross-check langsung pada siang hari ini Bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa Kang Saan Assalamualaikum Selamat siang Kang Saan Waalaikumsalam Selamat siang Buat Mas Indra Mas Padli Mas Juri Dan sahabat Medkom semuanya Ya Baik kemudian saya sahabat juga Mas Padli Ramadhanil Peneliti dari Perluda Mas Padli Selamat siang Mas Indra Halo apa kabar Kang Saan Pak Juri Semoga sehat-sehat terus ya Ya Dan terus saja Deputi 4 dari KSP Pak Juri Ardian Toro Selamat siang Selamat siang Mas Indra Dan Mas Padli Kang Saan Yang saya hormati Selamat siang Baik langsung saja mungkin kita Apa melihat Perkembangan terbaru ya Dari rencana tetap dikelarnya Pilkada Serentak di tahun 2020 ini Pada hari Kamis lalu Kita melihat Rapat yang cukup panjang Sampai malam hari Antara Komisi 2 Dengan KPU Lalu juga Kalau tidak salah Dengan Kementerian Keuangan ya Kang Saan Mungkin ada perkembangannya Seperti apa Bisa diceritakan Kang Saan Soal persiapan Pilkada Serentak ini Ya tadi malam Kita sudah selesai ya Rapat dengan Mendagri Menteri Keuangan Kepala BNPB Yang sekaligus menjadi gugus tugas Pak Doni Yang kedua juga dengan KPU Bawaslu dan DKPP Nah rapat tadi Kemarin siang sampai malam Itu khusus membahas terkait dengan Anggaran Rapat lanjutan sebelumnya juga terkait dengan Anggaran yang memang belum Selesai Rapat sebelumnya Nah dari Hasil rapat Disimpulkan bahwa Pilkada tanggal 9 Desember Tetap digelar Dan komitmen dari pemerintah Itu Terkait dengan soal Penyesuaian Nambahan anggaran yang diminta oleh Penyelenggara pemilu Bawaslu KPU Bawaslu maupun DKPP Itu disetujui Tentu tahap pertama Menteri Keuangan Itu akan Karena Hari Senin tanggal 15 Sudah mulai tahapan Apa Pilkada Maka Tahap pertama Untuk bulan Juni Menteri Keuangan Menyetujui Sekitar 1, sekian triliun Untuk tahap pertama Untuk bulan Juni Tahap kedua Sesuai dengan Permintaan KPU Itu di bulan Agustus Dan Tahap ketiga Sisanya Di bulan Agustus Sekitar 3,7 triliunan Yang diminta Oleh KPU Nah dari dana itu Semua Sebenarnya Bukan hanya Dilakukan Untuk Penyelenggaraan Pilkadanya Disitu Sudah termasuk Dengan APD Nah nanti APD nya itu Apakah nanti Dalam bentuk Uang Maupun Atau dalam bentuk Barat Karena kita sudah Meminta Agar KPU Dalam ini Penyelenggara Semua Tidak Mengurusi Soal APD APD Kita minta Untuk diserahkan Kepada Lembaga yang Berkomenten Dalam hal ini BNPB Jadi KPU Usus Dan Bawaslu KDKPP Fokus menangani Soal teknis Pelaksanaan Pilkadanya Jadi itu sudah Disetujui Terkait Dengan Soal Anggaran Dan tahapan Sudah akan Dimulai Tanggal 15 Juni Yang akan datang 15 Juni Berarti hari Senin Begitu ya Hari Senin Hari Senin Mulai tahapan Pertama Tahapan yang tertunda Terkait Dengan Soal Pelantikan Penyelenggara Ad hoc PPS PPK Itu Nah Tentu Tahapan-tahapan Ini Seperti juga Keprihatinan Dari teman-teman Masukan dari Masyarakat sipil Terutama Penggiat Pemilu Itu Kekhawatiran itu Tentu ini juga Harus menjadi Sebuah Tantangan Dan tanggung jawab Bersama Semua Agar kekhawatiran Itu tidak terjadi Maka semua Tahapan itu Kita minta Untuk disesuaikan Dengan kondisi Pandemi Karena tadi Esensinya Dari semua Itu ada Dua hal Pertama Soal Keselamatan Penyelenggara Peserta Maupun Pemilih Ini lebih kepada Aspek Kemanusiaannya Yang kedua Tentu Dari sisi Kualitas Pilkada itu Sendiri Jadi jangan Sampai Dua hal ini Yang menjadi Komitmen Utama Semua Itu Tidak Tercapai Jadi tetap Tujuannya Arahnya Kedua hal itu Tadi Baik Kang Fadli Mungkin bisa Ditanggap Sejauh ini Desember 2020 9 Desember Tetap digelar Bahkan tahapannya Ya hari Senin Hari Senin besok Begitu ya Realistis Tidak kira-kira ini Terjadi Terutama ketika Bicara Kalau tidak salah Menurut Ketua KPU Tahap pertama itu Adalah verifikasi Dukungan calon Persorangan Kalau tidak salah Apa namanya Ketika melibatkan Apa namanya Ya kurang lebih Kontak fisik ya Artinya orang bertatap muka Secara langsung APD nya kira-kira Sudah siap belum ya Ya Pertama Tentu Kita Mesti melihat Secara serius Persiapan Kelanjutan Pilkada Tahun 2020 Ini Mas Indra Bagaimana Kemudian Kesiapan Kerangka hukum Persiapan teknis Pilkada Di KPU Bawaslu Dan Kemudian yang ketiga Tentu saja Persiapan Menyelenggarakan Pilkada Di tengah Kondisi pandemi Nah tiga hal itu Yang menurut saya Penting menjadi Perhatian serius kita Untuk melihat Dan memperkirakan Bagaimana nanti Kelanjutan Tahapan Pilkada 2020 ini Pertama Soal kerangka hukum Soal kerangka hukum Itu kan Perlu penyesuaian Pertama Tentang peraturan KPU Tentang tahapan Program dan jadwal Tadi saya cek lagi Peraturan itu Masih belum diundangkan Sampai sekarang Nah itu Yang penting Untuk Dilihat Dan didorong Kalau memang Pilkadanya Mau dilanjutkan Jadi Peraturan tentang Tahapan program ini Kan akan jadi Pedoman Bagi teman-teman KPU Teman-teman Bawaslu Di 270 Daerah Yang akan Pilkadanya Untuk melihat Time frame Penyelenggaran Pilkadanya Jadi kalau Masih belum diundangkan Ya menurut saya Sulit juga Bagi teman-teman KPU Di daerah Untuk melihat Bagaimana time frame Waktu penyelenggaran Pilkadanya Karena ada beberapa Perubahan signifikan Dari soal waktu Dan tahapan Nah yang kedua Soal Peraturan KPU Tentang penyelenggaran Pilkada Di tengah pandemi COVID ini Ini kan yang juga Jadi catatan kita Terutama Perluden Sejak awal Ketika DPR Pemerintah Dan KPU Mendorong melanjutkan Tahapan pilkada Di tengah kondisi pandemi Kita harus mengakui Bahwa hari ini Kita tidak punya Kerangka hukum Di level undang-undang Untuk menyelenggarakan Pilkada Di tengah kondisi bencana Undang-undang Pilkada Maupun Perpu nomor 2 Tahun 2020 Itu kan Tidak mengatur Sama sekali Menyelenggarakan Pilkada Di tengah bencana Tapi karena Kemudian Pilkada Didorong Untuk terus Dilaksanakan Di tengah kondisi Pandemi Perlu Kerangka hukum Yang mengatur Teknis detail Soal pelaksanaan Pilkada itu Terutama Penyesuaianya Dengan protokol Kesehatan Nah sampai hari ini Peraturan KPU itu Juga belum diundangkan Sabtu pekan lalu Itu diuji publikan Oleh KPU Secara daring Saya ikut uji publiknya Ada banyak sekali Menyelenggarakan Ketika itu Dan tentu Masih perlu Penyesuaian-penyesuaian Oleh KPU Dan tentu Kemudian Sebelum diundangkan Jadi Soal kerangka hukum Menjadi catatan yang penting juga Kalau PKPU-nya Sudah diundangkan Akan jadi Masalah itu Tidak akan ada Atau bagaimana Catatannya Karena begini Ketika kemarin Hari Rabu Saya sempat mengikuti Apa Secara daring juga Diskusi secara daring Dengan ketua KPU Pak Mas Harif Budiman Begitu ya Soal PKPU Tahapan terutama itu Belum Sudah selesai Menurut Siapa namanya Mas Harif Tetapi sengaja Belum diundangkan Karena menunggu rapat Hari Kamis kemarin Soal anggaran Ketika soal anggaran Ketika soal anggaran diselesai Maka akan bisa diundangkan Begitu Mas Wadli Kira-kira Dengan ini Akan selesai masalah Atau masih ada catatan lain Ke belakang soal Ke depan maksudnya PKPU-nya selesai Tentu akan jadi Podoman ya Bagi teman-teman KPU di daerah Ya mungkin Sebagian masalah Soal kerangka hukum Selesai Tapi untuk Kemudian Time frame Penyelenggaran Waktu Pelaksanaannya Tapi kan ada PKPU yang khusus Menyelenggarakan Kepulikada Soal bencana Mas Indra Itu penting untuk Disosialisasikan Kepada teman-teman Penyelenggara di bawah Karena ada Mengubah Metode dan teknis Tahapan secara signifikan Misalnya Soal Pendaftaran pemilih Itu kan Ada Mekanisme Penyelenggaraan Berbasis RT dan RW Padahal sebelumnya Di undang-undang Pilkada itu Dilaksanakan Melalui proses Teknis coklat Rumah-rumah Begitu juga Di peraturan KPU Sebelumnya Soal pendaftaran pemilih Nah termasuk Misalnya Pelantikan dan BIMTEK Teman-teman Penyelenggara ad hoc Itu akan dilaksanakan Secara daring juga Nah ini kan penting Untuk diketahui Oleh semua Penyelenggara pemilu Di daerah Dan yang lebih penting Adalah soal Kesempatan infrastruktur Soal kemungkinan ini Bisa dilaksanakan Atau tidak Nah ini yang kemudian Jadi catatan Di dalam proses Persiapan kerangka hukum Dan yang paling penting Tentu saja Hasil rapat Kangsaan Teman-teman komisi 2 Dengan penyelenggara Pemilu kemarin Kalau kita baca Kesimpulan rapatnya Kan sudah ada Persetujuan ya Soal anggaran yang Diajukan oleh penyelenggara Dan kalau kita baca Ada sekitar 1 triliun lebih ya Yang akan Tahap pertama Di airkan Di bulan Juni ini Nah ini yang penting Untuk dilihat Kalau Kementerian Keuangan Sudah berkomitmen Akan mencairkan Anggaran di bulan Juni Untuk Penyelenggaraan Kelanjutan tahapan Pilkada Penting untuk dikawal Teknis pencairannya Itu seperti apa Itu akan diambil Dari pos anggaran mana Misalnya Kemudian bagaimana Mekanisme pencairannya Dan distribusinya Kepada KPU-KPU Di daerah Karena Kalau soal APD Saya sepakat Tadi kalau yang Sampai Kang Saan Ya nggak perlulah KPU mengurus itu Oke KPU tidak perlu Mengurus itu Bawah Suju Tidak perlu Mengurus itu Tapi Memastikan APD Dan perangkat kesehatan Itu tersedia Sebelum tahapan Dimulai Agar kemudian Penyelenggara Pemilu Tidak melaksanakan Pilkada Dengan Apa namanya Tanpa protokol COVID-19 Ini yang juga Penting untuk dipastikan Oleh DPR Dan pemerintah Menurut saya Dan pertanyaannya Ini Pilkadanya Akan dimulai Lima hari ke depan Apakah itu Memungkinkan Pengadaan Alat pelindung diri Perangkat kesehatan Atau memang Itu sudah tersedia Misalnya di Level provinsi Yang untuk Kemudian Didistribusikan saja Ini yang penting juga Untuk di detailkan Sebelum APD Betul-betul dimulai Karena itu Jadi perasyarat Di dalam Rapat konsultasi Komisi 2 Dan pemerintah Serta penyelenggara juga Yang saya ingat Pilkada Boleh dilanjutkan Sepanjang Desember 2020 Ya Mungkin saya ingin Melihat pendapat Dari Pemerintah terlebih dahulu Ya Pak Juri Sebelum Membahas Memang ini kan Kemudian 9 Desember Tetap berlangsung Tapi Untuk menjawab Pertanyaan Para sobat Medkom ini Sebenarnya Apa yang membuat Kemudian Pemerintah Juga menginginkan Pilkada ini Tetap digelar Di Desember 2020 Padahal ada pilihan Misalnya Kalau tidak salah Itu Maret 2021 Atau September 2021 Kalau tidak salah Begitu Sehingga seluruh Persiapan juga Tidak mepet Anggaran juga Bisa dipersiapkan Dengan lebih baik Dan lain sebagainya Memang di Perpu 2 2020 Itu kan Kepenundaan Tidak menjadi Ranah KPU Tetapi menjadi KPU Pemerintah Dan juga DPR Nah Kalau dari sisi Pemerintah Kira-kira apa Untuk menjawab Ini dulu Pak Juri Terima kasih Mas Indra Jadi Sikap pemerintah Saya kira Apa yang sering Disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Pilkada Di Desember 2020 Bahwa Dua alasan Utamanya Kan Pertama Kira-kira Di Desember 2020 Maupun Maret 2021 Maupun September 2021 Itu Kalau dikaitkan Dengan wabah COVID Kira-kira Tidak ada Yang tidak Karena Asumsi Kita semua Dan menurut Banyak Pakar Menurut Bukus Tegas WHO Mengatakan Sepanjang Belum ada Vaksin Terkait dengan Wabah ini Maka wabah Akan tetap ada Maka Masalahnya adalah Atau Poinnya adalah Apakah Wabah yang masih ada ini Bisa dikendalikan Bisa dikontrol Bisa ditekan Atau tidak Dan pada saat yang sama Kita bisa melakukan Aktivitas sosial Aktivitas Ekonomi Aktivitas budaya Dan lain-lain Tapi tetap dengan Menggunakan Protokol kesehatan Jadi Jadi Kira-kira Kita pun tidak Punya jaminan Kalau Pelaksanaan pilkada Di 2021 Pun Keadaannya Atau Pandemi ini Akan berakhir Jadi Sama saja Nah Alasan kedua adalah Ini menyangkut Priorisasi Pemerintahan Sebagian besar Daerah yang Menyelenggarakan Pilkada Di 2020 Ini akan Berakhir Masa jabatannya Kira-kira Februari 2021 Kalau 2021 Itu baru Akan Pilkada Akan banyak sekali Daerah yang Kosong ya Kepala daerah Definitifnya Sehingga akan Ada Banyak PLT Kepala daerah Yang Terlalu lama Dan ini secara Ini mengandung Kelemahan yang serius ya Terkait dengan Pengendalian Pembangunan Atau Pemerintahan Di daerah Dan apalagi Sekarang dibutuhkan Untuk Kepala daerah Yang punya Kekuatan penuh Legitimasi kuat Untuk menangani Wabah ini Jadi Ini adalah Dua poin penting Yang menjadi Alasan pemerintah Kenapa Pilkada Sebaiknya Dilangkan Di 2020 Sebagaimana Tercermin Dalam Perpu 1 2020 Baik Nah Ketika kemarin Pak juri Ketika kemarin Sudah Diputuskan Apa namanya Soal Anggaran Di Tambahan itu Menjadi 4,7 triliun Walaupun dicari Kenanti Tiga tahap Nah kira-kira Apa yang akan Dikawal oleh Pemerintah Terkait Penyelenggaran Ini tetap Mendukung Protokol Kesehatan Katakanlah tadi Ini bukan KPU Yang menangani Untuk soal APD Dan lain sebagainya Tetapi kan Kepastian APD itu Terdistribusi Dengan baik KPU juga harus Dapatkan Kepastian itu Seperti pertanyaan Dari Mas Fadli Bahwa Pemerintah sejauh ini Akan mengawalnya Bagaimana Ini yang sebetulnya Memang harus Dipikirkan serius ya Antara KPU Bawaslu Dan Pemerintah Dan DPR Apakah betul Anggaran itu Harus menambah Hampir 5 triliun Untuk Pilkada Yang ada ini Apakah semua Harus Anggaran baru Apakah Tidak dimungkinkan Anggaran itu Didapatkan Dari efisiensi Alokasi Anggaran yang Sudah ditapkan Di daerahnya Masing-masing Karena Pilkada 2020 Masa pandemi Ini kan Pilkada yang Didesign Tidak Berlangsung Normal Sehingga Ada beberapa Tahapan yang Dimodifikasi Dan itu Bisa Menghemat Anggaran Disamping Penghematan Lain Misalnya Saya mau ambil Contoh Sebagian Atau Salah satu Tahapan Atau Salah satu Kegiatan Pilkada Yang mungkin Akan Memakan Biaya Besar itu Kan Misalnya Sosialisasi Raker Rakor Bintek Itu kan Semua Tetap Muka Desain Selama ini Dan itu Mengimpun Memakan Banyak sekali Anggaran Itu saya kira Bisa juga Dialokasi Realokasi Untuk Pemenuhan APD Itu yang pertama Kedua Untuk Protokol Kesehatan Pada saat Pilkada Pandemi ini Saya kira Tidak Bisa Tidak Usah Dibayangkan Kebutuhannya Seperti Dokter Menangani Pasien COVID-19 Misalnya Masker Masker Itu kan Sudah Melekat Di setiap Pemilih Setiap Warga Negara Indonesia Sudah Diatur Melalui Berbagai Kebijakan Pemerintah Kalau Keluar Rumah Ya Maka Kalau Dia datang Ke TPS Maka Sudah Sudah Maka Masker Jadi Tidak Perlu Lagi Ada Anggaran Untuk Beli Masker Yang Dibutuhkan Di TPS Itu Yang Paling Penting Kan Adalah Seluruh Perlengkapan Protokol Kesehatan Untuk Petugas Yang Tujuh Orang Itu Kemudian Dilengkapi Dengan Mungkin Air Pencuci Tangan Hand Sanitizer Dan Kalau Mau APD Ya Petugas Yang Tujuh Itu Jadi Yang Penting Adalah Jaga Jarak Pemilih Yang Datang Ke TPS Itu Diatur Tempat Duduknya Supaya Tidak Bergerombol Kemudian Waktu Kedatangan Ke TPS Itu Pemilihnya Harus Diatur Jamnya Supaya Tidak Datang Bersamaan Sehingga Membuat Kerumunan Jadi Secara Teknis Sebetulnya Protokol Kesehatan Bisa Dengan Sangat Mudah Diatur Ketika Pencoblosan Atau Pemungutan Suara Apalagi Selama Kita Lihat Pemungutan Suara Itu TPS Lebih Banyak Kosongnya Kalau Waktu Dari Jam 7 Sampai Jam 12 Pak Sekian Kemudian Dibahas Menjadi 4,7 Dan Kalau Tidak Salah Kemarin Sudah Kamis Kemarin Sudah Selesai Walaupun Dicarakan 3 Tahap Tapi Sebenarnya Kira-kira Apa Karena Pak Juri Kan Pernah Menjadi Komisioner KPU Jadi Kalau Misalnya APD Itu Untuk 7 Petugas Di Masing-masing TPS Mungkin Itu Angkanya 4,7 Atau Itu Berlebihan Saya Mohon maaf Belum cek Secara detil Kebutuhan Anggaran Itu Tapi Membayangkan 4,7 Triliun Itu Untuk 270 Berapa Daerah 270 Daerah 270 Daerah Itu Besar Sekali Jadi Saya Si Sebagai Orang Yang Pernah Lama Di KPU 14 Tahun Saya Bekerja Di KPU Ada Banyak Yang Harus Kita Desain Ulang Mengenai Penganggaran Ini Supaya Penganggaran Pilkada Itu Tidak Terlalu Mahal Yang Kedua Sepertinya Seperti Mas Fadli Tadi Sampaikan Desain Frame Waktu Pilkada Itu Ini Apa Namanya Pilkada Tidak Normal Maksudnya Pilkada Di Tengah Pandem Desain Waktu Sebetulnya Tidak Harus Diambil Maksimal Oleh KPU Sehingga Persiapan Pilkada Itu Sesuai Dengan Apa Yang Selama Ini Berlangsung Misalnya Begini Ada Agenda Jadwal Waktu Yang Itu Menjadi Hak Penyelenggara Itu Bisa Diefektifkan Atau Bisa Dikurangi Tetapi Tidak Boleh Mengurangi Hak Dari Peserta Pemilu Calon Misalnya Begini Dalam Pencalonan Waktu Pendaftaran Itu Tidak Boleh Dikurangi Karena Itu Menjadi Hak Calon Verifikasi Itu Bisa Misalnya KPU Butuh Waktu 20 Hari Verifikasi Faktual Diefektifkan 10 Hari Misalnya Itu Bisa 15 Hari Atau 10 Hari Diefektifkan KPU Bekerja Lebih Keras Tapi Pemenuhan Salon Oleh Calon Jangan Dikurangi Karena Itu Menjadi Hak Calon Itu Nanti Melanggar Jadi Cara Mendesain Pilkada Seperti Itu Yang Mestinya Dipikirkan Dalam Situasi Seperti Ini Artinya Tetap Ada Solusi Solusi Sebenarnya Pak Jury Untuk Ketika Berbincang Berkejaran Dengan Waktu Ada Ada Solusinya Begitu Ada Ada Banyak Dari sisi Waktu Mengatur Waktu Kemudian Dari sisi Mengatur Tata Cara Yang Tidak Secara Ketat Diatur Lendang Undang KPU Bisa Melaksanakannya Misalnya Kampanye 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 Menurut Lendang Undang Kampanye Dapat Dilakukan Melalui Rapat Umum Pertumbuhan Terbatas Dan Sepanye Masih Berkata Dapat Berarti KPU Bisa Melakukan Itu Bisa Juga Tidak Jadi Ini Yang Harus Juga Dipikirkan Oleh KPU Untuk Membuat Waktu Waktu Juga Begitu Baik Saya Kekang Saat Untuk Melihat Sudut Pandang Dari Parlemen Lagi Kang Saan Kira-kira Dengan Apa Yang Dijelaskan Pak Juri Tadi Ada Banyak Hal-hal Yang Bisa Menjadi Solusi Alternatif Itu Menjadi Pembahasan Tidak Termasuk Misalnya Pembahasan Soal Anggaran Tadi 4,7 Terlalu Besar Itu Menjadi Consen Kita Dan Itu Kita Bahas Secara Serius Maka Di Awal Sebelum Muncul Angka 4,7 Itu Kita Minta Waktu Itu KPU Melakukan Restrukturisasi Restrukturisasi Anggaran Tahapan Pilkada Di Pasir Normal Itu Disesuaikan Dengan Anggaran Pilkada Pada Saat Pandemi COVID-19 Supaya Terjadi Efesiensi Nah Misalnya Di Anggaran Tahapan Normal Mungkin Mungkin Dia Ketika Disesuaikan Dengan COVID-19 Pandemi Ini Itu Akan Berkurang Misalnya Kayak Misalnya Tahapan Untuk Pelantikan Penyelenggara Ad-hoc PPS PPK Yang Kalau Normal Itu kan Dalam Kondisi Dilakukan Secara Tetap Buka Fisik Dia Berkurubun Banyak Kan Nah Ketika Disesuaikan Dengan Protokol COVID-19 Maka Pelantikan Petugas Ad-hoc Penyelenggara Ad-hoc Itu kan Virtual Itu juga Kan Mengurangi Tapi Ada Tahapan Ketika Disesuaikan Dengan Protokol COVID-19 Yang tadinya Misalnya Dua Misalnya Ketika Disesuaikan Jadi tiga Karena Memang Tadi Pada saat Tahapan Penyelenggara Pada saat Pungut Hitung Nah Kita Hitung Secara Detil Misalnya Gini Pada Pungut Hitung Contoh Dalam Undang-Undang Kan Maksimal 800 Pemilih Satu TPS Nah Tapi Untuk Menghindari Kerumunan Orang Banyak Berkumpulan Sebagainya Maka Diambil 500 Per TPS Jadi Pemilih Per TPS Itu Maksimal 500 Maka Konsekuensinya TPS Menjadi Lebih Besar Dan Itu pun Konsekuensi Anggaran Nah Disesuaikan Tadi Mas Juri Mengatakan Kita Juga Tanya Terkait Dengan Soal APD Nah Memang Tadi Masyarakat Kita Dihimbo Untuk Keluar Pakai Masker Tapi Dalam Prakteknya Kenyataannya Ketika PSBB Berlangsung Dan Sebagainya Jumlah Orang Yang Keluar Pakai Masker Yang Naik Motor Dan Sebagainya Dengan Yang Tidak Pakai Masker Itu Kan Perbandingannya Banyak Sekali Maka PU Waktu itu Penyelenggara Dan Pemerintah Serta DPR Itu Tetap Menyiapkan Kalau ada Pemilih Datang Ke TPS Tidak Pemakai Masker Maka Kan Dikasih Maka Dia harus Pulang Masker Nggak Mungkin Amat Penugas Disuruh Pulang Kembali Nah Yang Disuruh Pulang Kembali Ketika Ada Pemilih Setelah Di Cek Suhu Tubuh Dan Sebagainya Itu Di atas Normal Yang kedua Terkait Dengan Soal Kita Juga Tanya Terkait Dengan Sarung Tangan Yang Sekali Pakai Belum Nanti Tintanya Harus Disesuaikan Kalau dulu Satu Tinta Dalam Normal Satu Botol Tinta Itu Kan Semua Tangan Dicemplungin Kan Semua Nah Nggak Mungkin Kan Sekarang Satu Kotak Tinta Itu Karena Orang Takut Tangan Orang Takut 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 Terus Soal Alat Coblosnya Pakunya Misalnya Itu Belum Sanitaser Belum Wastafel Portable Kan Harus Ada Juga Wastafel Portable Terus Harus Ada Sanitaser Dan Sebagainya Nah Tadi Usulan Terkait Dengan Soal Bagaimana Kedatangan Ketepes Itu pun Dibicarakan Kita DPR Meminta Itu Semua Harus Dilakukan Secara Detil Jadi Teknis Penyelenggaraan Pilkada Di saat COVID ini Kita Benar-benar Minta Dilakukan Secara Detil Terkait Dengan Penyesuaiannya Saat Kondisi Pandemi Ini Termasuk Dari Semua Tahapan Maka Tadi Kampanye Kita Meminta Kampanye Itu Sudah Tidak ada Lagi Kampanye Dalam Bentuk Akbar Menggunakan Masa Yang Begitu Banyak Rapat Umum Jadi Rapat Umum Rapat Umum Itu Sudah Kita Minta Untuk Ditiadakan Nah Bagaimana Untuk Memberikan Kesempatan Yang Sama Kepada Semua Calon Itu Yang Minta Supaya Aspek Keadilan Antara Inkuben Pentahana Dengan Yang Penantang Itu Punya Aspek Keadilan Yang Sama Misalnya KPU Minta Kita Pikirkan Itu Karena Tidak Mungkin Ada Rapat Akbar Yang Lainnya Kita Sudah Meminta Misalnya Jadwal Kampanye Itu Untuk Diperpendek Kan Sekarang Sudah Hampir 70 Harian Lebih Kampanye Ini Kalau Sesuai Dengan Jadwal Kita Minta Untuk Sekitar 45 Hari Tapi Bukan Disitunya Ini Terkait Dengan Soal Apa Pencetakan Alat Kertas Suara Dan sebagainya Jadi KPU Ketika kita Minta itu Itu kan terbentur Dengan soal teknis Penyediaan Hal-hal teknis Yang terkait Dengan kertas Suara Macem-macem Jadi sebenarnya Ada keinginan Untuk Semua Mengepesienkan Dan Mengekepetikan Tahapan pilkada Termasuk kita Minta Waktu itu Memperpanjang Masa Pemungutan Di TPS Yang Biasanya Dibuka Jam 7 Diakhiri Jam 13 Kita Minta Misalnya Diakhiri Jam 14 Atau Jam 15 Tapi kan disitu Terbentur Dengan Undang-undang Yang secara Eksplisit Itu Dikatakan Bahwa TPS Dibuka Jam 07 Diakhiri Jam 13 Jadi Kita sudah Coba Dibahas Semua Dan kita Meminta Kepada KPU Itu secara Detil Nanti Ketika PKPU Ini Seperti tadi Mas Padli Sampaikan Itu Pada Tahapan Yang kedua Bukan Soal Payung Hukumnya Payung Hukumnya Sudah Kita Sampaikan Perpu Turunannya PKPU Yang Sekarang Kita Sudah Bahas Satu Persatu PKPU Itu Tadi Tinggal Nanti Menjadi Payung Hukum Disepakati Tapi Yang Tahapan Kedua Itu Itu Adalah Bagaimana Penyesuaian Dengan Pandemi Ini Ini Harus Benar-benar Dilakukan Secara Detil Dan Rigit Terkait Protokol Terkait Protokol Itu Harus Benar-benar Dilakukan Misalnya Walaupun Itu Sepintas Misalnya Dia Datang Tadi Coklit Walaupun Misalnya Terkait Dengan Verifikasi Validasi Dukungan Perorangan Itu kan Gak mungkin Pake Virtual Harus Ada Dia harus Dilengkapi Bukan APD Seperti Petugas Medis Tapi Minimal Dia Yang Apa Sarung Tangan Masker Terus Alat Yang Ya Hal Seperti Itu Dilakukan Supaya Apa Supaya Mereka Yang Datangi Juga Tidak Merasa Khawatir Nah Tapi Sekarang Harus Disosialisasikan Juga Jangan Sampai Waktu Sudah Menek Satu Catatan Tapi Ini Juga Sosialisasikan Juga Ke Masyarakat Jangan Sampai Masyarakat Ketika Didatangi Oleh Seseorang Dengan Menggunakan Pada Lengkap Untuk Mintu Dia khawatir Ini Jangan Mas Ada Rumah Ini Positif Corona Kan Sekarang Benomena Juga Hal Betul Iya Nah Maka Soal-soal Seperti Ini Juga Harus Dipikirkan Oleh Penyelenggara Dalam Nanti Menyusun PKPU Tersebut Jadi Ini Semua Tadi Yang Disampaikan Mas Juri Dan Sebagainya Itu Benar-benar Di Komisi Dua Ketika Rapat Kita Pertanyakan Semua Baik Ketua KPU Mas Harif Budiman Sudah Bergabung Selamat Siang Mas Harif Terima Kasih Meluangkan Waktu Mas Harif Kemarin Di DPR Bahkan Sampai Malam Kalau Tidak Salah Mungkin Ada Perkembangan Yang Bisa Disampaikan Terkait Begini Tanggal 15 Sudah Tahapan Pertama Seperti Mas Harif Ceritakan Kepada Kami Waktu Beberapa Waktu Lalu Nah Kemudian Soal 4,7 Triliun Yang Diajukan Kalau Tidak Salah Mungkin Bisa Dikoreksi Sudah Disetujui Tapi Tiga Tahapan Nah Kira-kira Hari Senin Itu Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan Sudah Siap Belum Alat-alat Pelindung Diri APD Bagi Petugas Untuk Mendatangi Untuk Memverifikasi Ya Makasih Mas Indra Kangsaan Pak Juri Dan Mas Wadli KPU Langsung Menindaklanjuti Jadi Sejak Tadi Begitu Saya Dan Pak Dewa Hadir Di sana Kita Pulang Karena Sudah Larut Malam Beberapa Saya Ajak Kumpul Di Rumah Membahas Itu Dan Kemudian Mulai Tadi Pagi Kita Sudah Lakukan Papat Terima Jadi Saya Mohon Maaf Tidak Bisa Gabung Dari Awal Sekarang Rapat Masih Berlangsung Kita Meneliti Menelisi Segala Kemungkinan Yang Harus Kita Hadati Pasca Kesimpulan RDP Tadi Malam Yang Seperti Itu Pemerintah Sudah Menyetujui Tahap Pertama Akan Dipenuhi Tetapi Kan Kita Tidak Bisa Pastikan Pemenuhannya Itu Pada Tanggal Berapa Sementara Tanggal 15 Tahapan Sudah Akan Dimulai Verifikasi Faktual Jadi Kegiatan Yang Paling Dekat Itu Adalah Verifikasi Faktual Dukungan Jalan Perseorangan Dan Pertahiran Data Pemilih Nah Verifikasi Faktual Akan Dimulai Tanggal 18 Juni Kami Tentu Tidak Mau Ambil Resiko Kalau Sudah Dimulai Tanggal 18 Juni Sementara Apa Namanya Alat Dukung Pelindung Diri Bagi Berdugas Kami Di Lapangan Belum Tersedia Jadi Tadi Mempertimbangkan Ditambah Lagi Ada Beberapa Daerah Yang kami Juga Sampaikan Kemarin Dalam Paparan Itu Ada Penyelenggara Pemilu Di Tingkat PPK BPS Yang Meninggal Dunia Mengundur Diri Dan Tidak Lagi Memisarat Itu Ada 385 Orang Tersebar Di Banyak Tempat Jadi Kami Juga Harus Mempersiapkan Untuk Mencari Penggantinya Untuk Mereka Biasanya Di Dalam Melakukan Recruitment Ada Nama Nama Di Jaktar Cadangan Itu Yang Siap Untuk Menggantikan Kalau Ada Yang Mengundur Nah maka Itu Diperlukan Waktu Jadi Tanggal 15 Sampai Tanggal 18 Apakah Masih Mungkin Atau Tidak Nah kami Sedang Memangkan Katakanlah Begini Mas Harif Mohon Maaf Kalau Misalnya Itu Tidak Bisa Diwujudkan Dalam Konteks Tidak Ada APD KPU Tidak Akan Mengambil Risiko Artinya Tahapan Itu Tidak Dijalani Atau Ditunda Menjalankannya Nah makanya Ini Yang Sedang Kami Bahas Ada Beberapa Kami Keluarkan Apakah Masih Memungkinkan Tahapannya Tetap Dimulai Tanggal 15 Kemudian Melakukan Pengaktifan Kembali PPK PPS Termasuk Melakukan Penggantian Akan Kita Jalankan Mulai Tanggal 15 Tetapi Terjut Lapangan Maksudnya Verifikasi Faktual Dukungan Calon Peseorangan Itu kan Sudah Harus Dengan Alat Pelindung Diri Kami Sedang Mempertimbangkan Memulai Verifikasi Faktualnya Mungkin Akan Kita Munjurkan Tapi Ini Mohon Tidak Dikutip Lebih Dulu Untuk Yang Ini Kami Sedang Rapat Membuat Beberapa Skenario Itu Jadi Mulai Dari Kita Menunggu Kepasian Pencairan Anggaran Kita Juga Mempersiapkan Mengganti Mengganti Apa Penyelenggara Pemilu Penyelenggara Ada yang Meninggal Dunia Kami Masih Mempertimbangkan Itu Nanti Akan Segera Kami Kutuskan Nanti Kalau Sudah Kutuskan Apa Yang Kami Akan Lakukan Kita Akan Sampaikan Kepada Publik Nah Yang Harus Segera Juga Kemarin Sudah Kami Mau Sampaikan Juga Di Dalam Rapat RGP Adalah Rapat Konsultasi Peraturan KPU Tentang Tata Daerah Di Masa Bencana Nah Itu Juga Kemarin Ketika Kami Mau Sampaikan Pimpinan Rapat Mengatakan Hari Ini Kita Fokus Untuk Membahas Anggaran Jadi Kita Masukkan Lagi Mudah-mudahan Bisa Dijadwal Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Karena Semua Butuh Gerah Ini Bekerjaran Dengan Waktu Mas Harif Berarti Kami Sudah Minta Kami Tim Sekretara Jenderal Hari Ini Harus Sudah Dilakukan Koordinasi Dengan Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Keuangan Terkait Anggaran Kemenuhan Kebutuhan Anggaran Oke Baik Mas Fadli Mungkin ada Catatan Mas Fadli Tadi ada Beberapa Hal Berarti Ini Masukan Dari Bukan Masukan Dari Cerita Dari Ketua KPU Ini Apa Ya Kalau Kita Lihat Juga Soal Kemungkinan Juga Bisa Masih Dibikirkan Lagi Tahapan Karena Tidak Berani Ambil Risiko Kalau APD Itu Belum Ada Dan Sebagainya Ini Ini Yang Sebetulnya Sudah Diperkirakan Dari Awal Mas Indra Selain Soal Tadi Yang Saya Singgung Soal Kerangka Hukum Soal Situasi Pandemi Yang Masih Belum Pasti Juga Soal Persiapan Sebetulnya Persiapan Ini Tentu Bicara Soal Waktu Jadi Kalau Memang Hari Pemungutan Suaranya Di 9 Desember Taapannya Harus Dimulai Di 15 Juni Nah Sementara Kita Lihat Tahapannya Dimulai Senin Nah Tahapan Dimulai Senin KPU Baru Minta Jadwal Konsultasi Untuk Peraturan KPU Tentang Penyelenggaraan Pilkada Di Tengah Kondisi Bencana Hari Ini Sudah Jumat Hari Kerja Terakhir Kapan Misalnya Mau Dilaksanakan Konsultasi Itu Kemudian Juga Satu Minggu Saya Gak Tahu Apakah Itu Bisa Memungkinkan Dan Yang Dua Soal Sebetulnya Distribusi Alat Pelindung Diri Saya Sepakat Dengan Tadi Yang Disampaikan Oleh Kang Saan Bahwa Kita Tidak Bisa Menutup Mata Soal Realitas Bagaimana Sensitivitas Dan Awareness Publik Kita Terhadap Kondisi Pandemi Ini Dan Kalau Kita Semua Hanya Menyerahkan Kepada Kesadaran Publik Untuk Pakai Masker Kemudian Menyerahkan Kepada Mereka Untuk Memastikan Mereka Mematuhi Protokol Kesehatan Menurut saya Kita Tidak Seperti Tidak Melihat Realitas Apa Yang Terjadi Di Masing Masing Daerah Dan Menurut saya Terlalu Beresiko Kalau Itu Dilakukan Dan Memang Kalau Yang Saya Tahu Nanti Mas Arief Bisa Koreksi Kalau Saya Keliru Mayoritas Alat Pelindung Diri Memang Dipersiapkan Untuk Penyelenggara Dan Kemudian Yang Kedua Salah Satu Yang Membuat Biaya Penyelenggara Itu Menjadi Besar Karena Ada Penambahan Jumlah TPS Sebagai Konsekuensi Penurunan Jumlah Pemilih Dari 800 Kali 500 Dan Kita Semua Tahu Salah Satu Pos Terbesar Dari Penyelenggara Itu Honorarium Penyelenggara Adhoc Kalau Misalnya Di awal Pemilih Per TPS 800 Artinya TPS Hampir Nambah Dua Kali Lipat Dan Konsekuensi Biaya Operasional TPS Bahwa Ada Kemungkinan Untuk Dilakukan Re-alokasi Anggaran Di NPHD Kemudian Juga Misalnya Persiapan Persiapan Lain Yang Sudah Mungkin Dilakukan Oleh Penyelenggara Daerah Itu Bisa Saja Dilakukan Tapi Konsennya Sebetulnya Soal Waktu Yang Sangat Kasib Ini Saya Mungkin Ini Bisa Dijadi Wacana Juga Kalau Memang Waktunya Sangat Pendek Seperti Ini Pencairan Anggarannya Tentu Juga Perlu Waktu Distribusi APD Juga Perlu Waktu Sementara Tahapannya Mesti Harus Dimulai Apakah Masih Memungkinkan Misalnya Pergeseran Waktu Hari Pemungutan Suara Hari Pemungutan Suara Karena Itu Akan Berdampak Kalau Tahapannya Terlambat Dimulai Itu Akan Berdampak Kepada Rangkaian Tahapan Karena Saling Berkaitan Satu Dengan Yang Lain Nah Jadi Kalau Memang Kita Mau Melanjutkan Tahapan Pilkada Ini Ya Perlu Juga Dihitung Kemungkinan Pergeseran Hari Pemungutan Suara Karena Kalau Tahapannya Dipadatkan Lagi Saya Kira Itu Hampir Tidak Mungkin Karena Yang Saya Tahu Dan Saya Ikuti Dari Uji Publik KPU Terhadap Peraturan Tentang Tahapan Program Jadwal Itu Beberapa Tahapan Sudah Sangat Dipadatkan Misalnya Soal Sengketa Tata Usaha Negara Pencalonan Yang Itu Biasanya Waktunya Panjang Sudah Dipadatkan Oleh KPU Karena Memperhitungkan Hari Pemungutan Suara Di 9 Desember Jadi Ini Yang Mungkin Perlu Dihitung Juga Karena Bagi Saya KPU Pemerintah Dan DPR Sudah Sepakat Menyelenggarakan Pilkada Di Tengah Bencana Ini Harus Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat Karena Tidak Bisa Kita Memberikan Risiko Kepada Penyelenggara Kepada Pemilih Dengan Mengarungi Tahapan Pilkada Dengan Kondisi Bencana Dan Kita Kan Juga Semua Tahu Belum Tahapannya Dimulai Anggota Bawas URI Sudah Terinfeksi COVID-19 Kan Menjalani Proses Perawatan Dan Bagaimana Kalau Kemudian Tahapan Pilkada Dilanjutkan Dengan Melibatkan Spektrum Penyelenggara Yang Jauh Lebih Luas Sampai Ke Level Penyelenggara Kebutuhan Teknis Tahapan Soal Pemenuhan Alat Pelindung Diri Itu Jadi Tanggungjawabnya BNPB Menurut saya Itu Baik saja Tinggal Kemudian Bagaimana Pemerintah Dan DPR Memastikan Distribusinya Tepat Waktu Tepat Sasaran Dan Bisa Digunakan Secara Baik Oleh Teman-teman Penyelenggara Pemilu Untuk Melaksanakan Tahapan Sebelum Pak Juri Dan Mas Mas Arief Ketika Kita Membahas Soal PKPU Tahapan Apa Namanya Dalam Posisi Yang sudah Selesai Tapi Tinggal Diundangkan Begitu Mas Arief Nah Ketika Kemarin Sudah Di Apa Namanya Hari Kamis Disetujui Soal Anggaran Itu Kira-kira Kapan Ini Rencana PKPU Akan Diajukan Untuk Diundangkan Apakah Sudah Berjalan Sekarang Ini Atau Bagaimana Mas Arief Ya Memang Seluruh Proses Sudah Selesai Termasuk Harmonisasi Kemudian Kami Memang Menunggu Kepastian Persetujuan Terhadap Anggaran Itu Nah Kemarin Sudah Dibahas Sudah Disetujui Anggaran Nah Ini Kami Membahas Apakah Akan Ada Perubahan Terhadap Tahapan Itu Atau Tidak Nah Kalau Memang Tidak Ada Perubahan Sudah Fix Semua Kita Akan Minta Diundangkan Hari Ini Nah Tetapi Tadi Kan Ada Pembahasan Internal Kita Masuk Ke Detail Detail Itu Tadi Apa Namanya Proses Pembahasan Anggaran Berapa Lama Kemudian Transfer Ke Daerah Berapa Lama Dan Seterusnya Sedang Kita Apa Namanya Kita Bahas Detail Nah Hari Ini Akan Kita Kirimkan Kepada Kumpah Untuk Diundangkan Pak Juri Mungkin Bisa Dibantu Apa Namanya Menjawab Kan Soal Ini Sudah Disetujui Anggaran Tetapi Kira-kira Apakah Pak Juri Juga Mendapatkan Informasi Kepastian Pencairannya Itu Karena Ini Ketika Sudah Setujui Kepastian Pencairannya Kapan Dan Bagaimana Waktu Dan Mekanismenya Begitu Pak Juri Mungkin Bisa Diberikan Gambaran Pak Juri Terima kasih Mas Sindra Pertama Soal Waktu Pencairan Saya kan Sudah Disepakati Di RDP DPR Nanti Kita Tinggal Monitor Dan Kalau Perlu Kita Bersama-sama Untuk Monitor Proses Pencairan Anggaran Tapi Saya Ada Beberapa Masukan Terkait Kepada KPU Bawas Terhadap Beberapa Persoalan Yang Tadi Kita Diskusikan Pertama Kita Memang Sepakat Dan Itu Menjadi Pegangan Kita Semua Bahwa Bilkada Di masa Pandemi Ini Harus Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketak Tetapi Di dalam Konteks Ini Saya kira Kita Harus Bisa Membagi Tugas Bukan Hanya Dibubankan Kepada Penyelenggara Tetapi Juga Kepada Para Pihar Misalnya Pemilih Tadi Misalnya Kang Saan Dan Mas Fadli Meragukan Pemilih Yang Datang Punya Kesadaran Membuat Membawa Masker Nah Ini Saya kira Kita Bisa Atur Misalnya Begini Di surat Pemberitahuan Kepada Pemilih Itu Ditulis Pemilih Yang Datang Itu Harus Membawa Masker Sendiri Itu Mengurangi Item Penganggaran Kemudian Serkait Dengan Pemilih Saya Sediri Secara Pribadi Tidak Setuju Dengan Pemecahan TPS Untuk Mengurangi Jumlah Pemilih Nah Untuk Menghindari Kemungkinan Orang Berkerumun Tinggal Diatur Saja Pertama Buatlah TPS Di tempat Terbuka Dengan Dengan Space Yang luas Tidak Seperti Beberapa Sebelum Ini Yang Kedesakan Untuk Bisa Menempatkan Kursi Secara Banyak Dan Diatur Jaraknya Yang Kedua Pemilih Yang datang Ke TPS Diatur Waktu Kedatangannya Jadi Di surat Pemberitahuan Itu Ditulis Pemilih Sabtu Sampai Segian Itu Datang Di Jam Segian Kemudian Jam Segian Pemilih Ini Lagi Jadi Tidak Bergelom Tidak Datang Bersamaan Nah Ini Mengurangi Resiko Berkerumunnya Orang Karena Kalau Jumlah Pemilih Dipecah Atau Dikurangi Untuk Memecah Jumlah TPS Ini Akan Beresiko Menambah Anggaran Yang Sangat Luar biasa Konsekuensi Penambahan Anggarannya Besar Sekali Betul Kata Mas Fadli Anggaran Terbesar Kita Untuk Membayar Petugas Ad-hoc Mulai Dari Petugas KPPS Linmas Dan Lain-lain Pengawas TPS Dan Lain-lain Jadi Itu Menurut Saya Kemudian Saya Cek Beberapa Daerah Penaikan Anggaran Di setiap Daerah Yang Pilkada Itu Antara 20-30% Dari Anggaran Yang Sudah Diajukan Sebelumnya Nah Makanya Memang Pengajuan Anggaran Tambahan Saya Kira Sesuatu Yang Wajar Karena Itu Dibutuhkan Tapi Apakah Tidak Bisa Sebagian Dari Anggaran Yang Sudah Ada Juga Bisa Direalokasi Untuk Mengurangi Jumlah Permintaan Anggaran Yang Baru Yang Jumlahnya Besar Sekar Seperti Tadi Kang Saan Sampaikan Meskipun Ada Beberapa Item Yang Harus Ditambah Dari Yang Sebelumnya Tetapi Beberapa Yang Lain Bisa Dikurangi Untuk Mengefisienkan Anggaran Itu Tadi Jadi Kemudian Terakhir Mengenai Pengadaan APD Nah Ini Juga Terkait Dengan Waktu Kalau Disepakati Pengadaan APD Itu Dilakukan Oleh Gugus Tugas Entah Gugus Tugas Pusat Gugus Tugas Daerah Gugus Tugas Itu Punya Payung Hukum Untuk Mengadakan Alat Perlindung Diri Itu Tidak Menggunakan Mekanisme Pengadaan Barang Biasa Tetapi Menggunakan Mekanisme Pengadaan Barang Yang Cepat Tidak Rumit Secara Pengaturan Karena Punya Diskresi Untuk Pengadaan Barang Dalam Keadaan Darurat Sehingga Konseren Waktu Untuk Pengadaan Barang Atau Logistik APD Itu Bisa Dengan Mekanisme Pengadaan Barang Bencana Jadi Tidak Perlu Sebelumnya Atau Waktu Normal Pengadaan Barang Biasa Oke Baik Itu Nanti Mungkin Bisa Ditanggapi Juga Mas Harif Saya Kengsaan Juga Sekarang Kengsaan Mungkin Bisa Menanggapi Beberapa Pendapat Tadi Dari Pak Juri Juga Tetapi Yang Menarik Saya Juga Menggarisbawahi Apa yang Disampaikan Oleh Ketua KPU Mas Harif Terkait Kalau Misalnya Memang Soal Kepastian Pencairan Itu Belum Didapatkan KPU Lalu Berdampak Pada Tanggal 15 Kan KPU Juga Tidak Terlalu Berani Juga Untuk Mengambil Resiko Untuk Itu Maka Ada Kemungkinan Mundur Dan Menimbulkan Efek Domino Seperti Kata Mas Fadli Juga Tadi Ada Kemungkinan Pergeseran Hari Pemungutan Suara Kira-kira Dampaknya Kesana Bagaimana Kira-kira 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 Dari Parlemen DPR Kita Juga Harus Ini Ya Catat Bahwa Ini Kan Tambahan Anggaran Berarti Kan Sebelumnya Sudah Ada Anggaran Yang Sudah Penyelenggara Alokasikan Misalnya Tadi Terkait Dengan Soal Verifikasi Faktual Calon Dukungan Persorangan Nah Ini kan Sudah ada Pos Anggarannya Bahwa Disitu Ada Kekurangan Mungkin Iya Berapa Kekurangannya Artinya Bahwa Yang Sudah Menjadi Komitmen Dari Pemerintah Untuk Pencairan Anggaran Sebagai Bentuk Tambahan Ini kan Soal Waktu Aja Di Bulan Juni Kapan Tanggalnya Nah Tapi Tahapan Tanggal 15 Sudah Bisa Dilakukan Misalnya Terkait Dengan Mengaktifasi Bukan Berarti Nggak Ada Anggaran Sama Sekali Bukan Berarti Nggak Anggaran Ini Bukan Berarti Nggak Ada Anggaran Tapi Masing-masing Tahapan Sudah Ada Anggarannya Ada Yang Berlebih Ketika Disesuaikan Dengan Kondisi COVID Ada Yang Berkurang Ketika Disesuaikan Dengan Kondisi COVID Bagaimana Ini Saling Disubstitusikan Jadi Misalnya Mengaktifasi Pelantikan Petugas Ad Hoc Penyelenggaran Adhoc PPK Maupun PPS Ketika Misalnya Mau Dilantik Dan Sebagainya Itu kan Anggarannya Sudah Ada Jadi Sekali lagi Ini yang Harus kita Pahami Bahwa Ini Anggaran Sudah Ada Nah Yang Sekarang Disetuju Itu adalah Tambahan Tambahan Penyesuaian Tambahannya Terkait Dengan Teknis Pelaksanaan Pilkadanya Mungkin Tidak Seberapa Ini Lebih Kepada Penyelenggaran Adhoc Honor Kan Lebih Banyaknya Kalau saya Lihat Itu kan Honor Hampir Tiga Apa Hampir Trilunan Juga Nah Terkait Dengan Yang Lainnya Itu kan APD Nah Untuk Penyelenggara Bisa Saja APD Itu Koordinasi Dengan Gugus Tugas Baik Di pusat Maupun Di daerah Ada Nggak APD APD Di Gugus Tugas Yang Bisa Dipakai Dulu Maka Di rapat Kedua Terakhir Yang Sebelumnya Kesimpulannya Itu kan Penyesuaian Anggaran Dan Atau Barang Jadi Tidak Hanya Fokus Pada Anggaran Dana Tapi Juga Disitu Ada Barang Jadi Nah Barang Itu Bisa Nanti Dinilai Barang Ini Yang Ada Di Gugus Tugas Hari Ini Ini Kalau Misalnya Sekian Nilainya Berapa Kalau Dikompensi Ke Anggaran Gunakan Dulu Itu Sehingga Anggar Yang Ada Di Gugus Tugas Pusat Gugus Tugas Provinsi Kabupaten Kota Pakai Dulu Yang Belum Terpakai Pasti Banyak Juga Di Gudang Mereka Jadi Dampak Untuk Mundur Bergeser Hari Pemutus Suara Jangan Terjadi Jangan Terjadi Karena Itu Panjang Lagi Menimbulkan Kediat Pastian Lagi Yang Kedua Yang Disampaikan Oleh Mas Juri Terkait Dengan Soal Pilihan Jumlah TPS Ini Kan Bukan Keputusan KPU Sendiri Penyelenggara Sendiri Waktu Rapat Sebelumnya Itu Kan Ada Opsi KPU Memberikan Dua Opsi Di Dalam Rapat Itu Ke Pemerintah Maupun Ke DPR Opsi Jumlah TPS 500 Dengan Konsekuensi Kini Opsi Jumlah TPS 800 Dengan Konsekuensi Dan itu Juga Kita Minta Hitung Seperti Yang Disarankan Oleh Mas Juri Itu Datangnya Bertahap Mendagri Juga Mintanya Seperti Itu Jam Sekian Dari Jam 7 Sampai Jam 7 30 20 Orang Dulu Nanti Berikutnya Itu Sudah Dibahas Detil Seperti Itu Bahkan Bawaslu Membuat Tiga Opsi Opsi TPS 300 500 800 Kita Sepakat Memilih Opsi Yang 500 Jumlah Maksimal Per TPS Dengan Apa Tadi Argumentasinya Tadi Kita Harus Menggunakan Protokol Kesehatan COVID-19 Ini Siapa Yang Menjamin Kan Gitu Loh Ketika 800 Itu Diatur Waktunya Kan Tidak Tetap Bisa Tidak Terjadi Juga Bisa Terjadi Juga Kita Tadi Mas Tadi Menyampaikan Ini Kan Ada Budaya Di Kita Ada Realitas Yang Kita Tidak Boleh Nutup Mata Saya Juga Ada Saya Kebetulan Tinggal Di kampung Di Kerawang Ada Sebuah Realitas Yang Memang Itu Tidak Bisa Kita Hindah Tidak Bisa Kumpiri Itu Itu Kenyataan Sudah Kita Kasih Masker Jangan Kan Dikasih Masker Kita Mau Rapid Tes Gratis Aja Tidak Datang Tidak Datang Jadi Ada Realitas Realitas Seperti Itu Yang Harus Kita Pahami Kalau Nggak Kita Lakukan Itu Tadi Kita Akan Abay Maka Saya Katakan Daripada Kita Ngambil Resiko Perlu Juga Memang Disiapkan Mereka Semuanya Itu Terakhir Mungkin Ditutup oleh Mas Arief Mas Arief Kira-kira Dengan Beberapa Masukan Tadi Dan Beberapa Kendala Yang Tidak Mungkin Juga Harusnya Tidak Jalan Dari Kangsaan Tadi Tetap Harus Jalan Karena Bukan Berarti Tidak Ada Anggaran Nah Silahkan Mas Arief Sebagai Penutup Juga Mungkin Sebagai Kesimpulan KPU Ini Kira-kira Yakin Gak Ini Dengan 9 Desember 2020 Masyarakat Pengen Dengar Itu Aja Sebenarnya Silahkan Mas Arief Ya Pertama Tentu KPU Harus Optimis Setiap Yang Sudah Kita Kita Rancang Kebijakan Yang Sudah Dikluarkan Kita Tentu Akan Jalankan Tetapi Sekali Lagi Banyak Hal Yang Otoritasnya Tidak Hanya Dimiliki Oleh KPU Tapi Dimiliki Oleh Lembaga Dan Institusi Lain Misalnya Soal Anggaran Itu Kan Ada Di Pemerintah Maka Kami Memerlukan Dukungan Pemerintah Untuk Memperhatikan Jadwal-jadwal Yang Sudah Disusun Dalam PKPU Tahapan Kita Sehingga Setiap Hal Yang Dilakukan Itu Tidak Akan Terlambat Kami Membentukkan Dukungan Dari Banyak Pihak Jadi Pengadaan Barang Misalnya Kemarin Kami Sudah Usulkan Supaya KPPU Jangan Dibemani Soal Itu Makanya Kemarin Cepat Muncul Di Kesimpulan Yang Nomor Tiga Tetapi Di Perdebatkan Lagi Oleh Beberapa Pihak Ini Nanti Akan Menyalahi Aturan Apa Segala Macam Artinya Kesimpulan Itu Dihilangkan KPPU Terus Terang Lebih senang Semua Kebutuhan Dipenuhi Bukan Dalam Bentuk Anggaran Kecuali Yang Memang Harus Dalam Bentuk Anggaran Itu Akan Memudahkan Meringankan Tugas Kita Tapi Karena Kemarin Kesimpulannya Hanya Dua Poin Itu Sudah Kita Kerjakan Sekarang Mudah-mudahan Semua Pihak Mendukung KPU Menyelenggarakan Menyelesaikan Tahapan Pemilihan Yang Dilengkan 9 Desember Nanti Terima kasih Mas 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 Berlanjut Saya Mohon Iji Baik Memang Sudah Berakhir Terima kasih Mas Harif Meluangkan Waktu Ketua KPU Tengah Kesibukan Pak Juri Terima 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 Mas Fadli Telah Bergabung Bersama Kami Di Cross Cek Pada Pekan Ini Terima Kasih Selamat Siang Assalamualaikum Ya Itu tadi Diskusi Kita Di Pekan Ini Dalam Cross Cek Yang Dikel Medcom Terkait Dengan Bagaimana Realistiskah Kesiapan Kita Menjalankan Pilkada Serentak Di Tengah Wabah Yang Masih Terjadi Di Negeri Ini Saya Indra Mulanam Ucapkan Terima Kasih Selamat Siang Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai